Saudara pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia, Paus Franciscus mengakhiri lawatannya di Indonesia hari ini. Paus Franciscus melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini via Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Saudara Paus Franciscus dan juga rombongan pendampingnya sudah siap akan melanjutkan perjalanan apostoliknya yang ke-45 ke negara Papua Nugini. Masih menggunakan pesawat komersil seperti requestnya atau keinginannya dan akan ditunjukkan oleh jurukamera Kompas TV Riki Sultana di mana di belakang saya ini adalah pesawat komersil Garuda Indonesia yang diminta oleh Paus Franciscus. Tidak ada modifikasi maupun juga first class yang ada dalam pesawat tersebut. Ini adalah keinginan Paus Franciscus yang lagi-lagi menjadi teladan, yang lagi-lagi menunjukkan bagaimana kesederhanaan ini menjadi hal yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan dalam perjalanannya sebagai pemimpin umat katolik tertinggi sedunia maupun juga sebagai pemimpin negara tahta suci. Dan juga selain itu ada toleransi, keramahan dan juga kehangatan yang Paus Franciscus masih tunjukkan dalam perjalanannya dari Dupes Fatifkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, dirinya masih menyapa masyarakat, masih mengajak masyarakat lebih dekat untuk bisa berjabat tangan maupun juga bisa memberkati. Nah inilah yang kemudian akan dikenang, yang akan terus diingat oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya umat katolik saja, bagaimana pemimpin umat katolik tertinggi di dunia ini masih memperlihatkan nilai-nilai yang penting, nilai-nilai yang patut dicontoh sebagai pemimpin negara. Dan kalau kita melihat juga dan mengingat bagaimana kegiatan Paus Franciscus di Jakarta Indonesia, dari ke Istana Negara, kemudian juga ke Masjid Istiqlal, ke KWI, bertemu dengan teman-teman disabilitas dan juga penerima manfaat lainnya, dan juga masyarakat yang membutuhkan lansia. Ini menunjukkan bagaimana kehangatan dan juga keramahan dari Paus Franciscus untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang menjadi highlight adalah nilai-nilai Bineka Tunggal Ika. Dalam dua kali pidatonya ataupun juga dalam paparannya, Paus Franciscus menyampaikan bagaimana Bineka Tunggal Ika menjadi prinsip dan juga nilai-nilai fondasi Indonesia yang sangat baik, yang sangat bagus karena memiliki persatuan dalam keberagaman, dalam perbedaan. Inilah yang sejalan dengan moto ataupun juga nilai yang digagas oleh Paus Franciscus dalam perjalanan apostolik yang ke-45, yakni iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Terima kasih Paus Franciscus, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Riksa Valencia, Ariki Sultana, KompasTV, Tangerang, Banten.